aduh gimana ini thank you Mas udah mampir Insya Allah seger ya terasana ya Assalamualaikum saya Lestin untuk temen-temen semuanya jangan lupa like comment and subscribe terus jangan lupa di like comment dan subscribe terus di-share juga ya Hai guys ketemu lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru di hari ini yakni kabar tentang Lesti dan Bilar yang selalu sukses mencuri perhatian kita semua ya kita tahu bahwa yang namanya prosesi lamaran mereka berdua akan segera tinggal menghitung hari ini tepatnya pada tanggal 13 Juni 2021 ya pembangunan mulai dikejar termasuk pembangunan rumah mewah yang ada di Cianjur cuman yang akan kita bahas sekarang guys bukan rumah mewah mereka yang ada di Cianjur Rizky Bilar ternyata sudah menyiapkan kado spesial hadiah spesial berupa rumah mewah yang ia pesankan khusus pada sang arsitektur yang terkenal dan berpengalaman ya berjiwa muda dan inovatif siapa lagi kalau bukan Aswin Yanwar yakni sosok arsitektur arsitektur yang buatan rumahnya begitu terkenal dan bisa dengan hasil yang sangat memuaskan hal itu terungkap dari unggahan Rizky Bilar di IGS nya yang mana bahwa Aswin Yanwar tersebut bersilatur rahim dan menyampaikan bahwa rumah mewah yang ia pesan sudah hampir selesai 100% tentu hal itu kabar gembira yang cukup menggembirakan bagi mereka berdua yakni bagi Lesti dan Biral lihatlah saat mereka bertemu untuk membicarakan hal tanpa tersebut Mas thank you Mas sudah mampir Insya Allah seger ya teraksana ya tinggi-tinggi-tinggi Mas sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi terima kasih udah diizinkan di rumah Oh pasti dong tentu saja mereka yang Lesti dan Bilar beserta keluarga dan manajemennya berterima kasih dan selalu berdoa semoga apa yang mereka rencanakan di tahun ini mulai dari proses lamaran yang sebentar lagi akan segera digelar dan rumah mewah yang mereka pesan akhirnya akan segera terselesaikan lain lagi yang sebelumnya ada beberapa properti yang diberikan sebagai hadiah oleh Rizky Bilar sebagai surprise dan juga tentunya investasi jangka panjang mereka berdua dalam mengarungi bah terah rumah tangga tentu hal itu cukup mencuri perhatian kita semua apalagi di hari Minggu ini yang mana Lesti yang masih belum sehat belum bisa beraktifitas secara ya secara benar-benar dia akhirnya bisa mendapatkan kabar yang cukup menggembirakan dari kekasihnya yakni rumah yang mereka pesan sudah hampir selesai tentu saja hal itu membuat keduanya semakin mensyukuri apa yakni rezeki dan keridaan dari yang maha kuasa yang telah diberikan pada mereka berdua tentu saja kita juga tak lupa selalu mendoakan semoga kapal ketika dimudahkan jalannya dari pelamaran hingga akhirnya menikah tentu hal itulah yang membuat kita penasaran dan menunggu-nunggu kabar dari mereka berdua makanya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax